Lembah nirmala jilid 18. Lalu sambil menuding ke arah seorang tosu bermuka hitam yang sudah tergeletak di atas tanah, dia mengumpat lagi, maknya, engkau harus roboh agak pelan, tahukan kau tidurmu kali ini paling tidak akan berakhir sampai akhir jaman nanti? Huuh, buat apa kau berlagak mampus sekarang, tangan mencoba menakut-nakuti aku, kau tahu aku adalah sobat karib si Raja Ahirat, dalam waktu singkat belasan orang tosu telah roboh bergelimpangan di atas tanah dan tak berkutik lagi, tampaknya mereka sudah roboh karena asap beracun yang dilepaskan si lelaki ceking tadi. Dengan begitu, kepungannya yang menghimpit Kim Tisya juga semakin mengendor. Bahkan sisanya yang masih hidup pun kini sedang berdiri termangu-mangu sambil mengawasi rekan-rekan tosu yang telah mampus secara mengerikan itu. Dengan cepat Kim Tisya pun menjadi paham apa gerangan yang telah terjadi, dia tahu lelaki ceking itu bukan matumata, rupanya secara diam-diam telah membantunya untuk merobohkan kawanan tosu tersebut. Karenanya dengan nada setengah minta maaf dia berkata, hei si tua, ku kira kau adalah matumati musuh, sekarang aku baru tahu keadaan yang sebenarnya, harap Kasudi memaafkan mendengar perkataan itu, si lelaki ceking itu kontan menarik mukanya dia mencaci maki. Telur busuk goblok, kalau aku berniat membantu mereka mengapa batok kepalamu tidak ku penggal lebih dulu terbentur pada batunya, Kim Tisya segera mengerut tuh. Ayah pernah bilang bila kita sudah minta maaf maka urusan pun dianggap selesai. Heran, kenapa si tua justru berkau-kau macam anjing kelaparan karena mendengkol dia pun tidak menggubris lagi. Agaknya lelaki ceking itu hanya pura-pura marah, melihat pemuda itu mendengkol. Dia pun berlagak termenung sambil mengorek lubang hidungnya dengan jari tangan. Lalu setelah menyentilkan kotoran hidung ke tempat jauh, dia seperti teringat akan sesuatu, pelan-pelan tanyanya sambil tertawa, Hei rekan muda, berapa orang bajingan yang berhasil kau jaga lenam orang jawab Kim Tisya tetap mendengkol. Benar-benar manusia tak becus empat lelaki ceking itu lagi sambil menarik muka dan mendengus dingin. Masa begitu lama bertarung, baru enam orang yang berhasil dijagai. Padahal tosu baru itu jumlahnya puluhan, kalau semua orang bekerja macam dirimu, sampai kapan urusan baru selesai? HMMM, dasar orang goblok dimintai bantuan urusan makin runyem, perkataan itu nampaknya sengaja ditujukan kepada Kim Tisya karena diucapkan dengan suara keras. Bagaikan dipagut tular berbisa, Kim Tisya segera berteriak keras-keras, Tua bangka, kalau kau hebat, kerjakan saja seorang diri, aku tak akan mencampuri urusanmu lagi. Lelaki ceking itu nampak agak tertegun lalu gumamnya, baik, baik biar aku yang selesaikan sendiri, biar aku yang kerjakan sendiri bila berita ini sampai tersiar dalam dunia persilatan nanti. Lihat saja siapa yang bakal apes, kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, Haaah, haaah, bakal ada seseorang yang dianggap sebagai manusia pengecut yang takut nampus, Hei tua bangka Kim Tisya berteriak marah. Bila kau berani mengusirku lagi, jangan salahkan kalau aku akan menyerangmu bocah keparat, kau hendak menakut-nakuti aku. HMMM, jangan dilihat badanku ceking, tulangku enteng. HMMM, HMMM, sebelum memukul aku. Coba diperiksa dulu berapa kerat tulang yang kau miliki, makin berbicara lelaki ceking itu makin mendongkol, kembali serunya, maknya, selama berapa puluh tahun aku hidup berkelana di dalam dunia persilatan, semua jago yang bertemu aku baik dari golongan hitam maupun putih selalu memanggil to'ah ya kepadaku setiap bersua mereka pasti menyapaku dengan hormat. Sungguh tak sangka aku malah diumpat-umpat orang di sini. Hei bocah keparat, nampaknya kau memang sengaja mencari gara-gara denganku, Kim Tisya mendengus dingin dan segera melengus ke arah lain. Tapi ketika dilihatnya lelaki ceking itu makin mencaci maki tiada hentinya, dengan langkah lebar dia segera berjalan menghampirinya lalu menegur, Hei si tua, aku lihat kau belum mencucuran air mati sebelum melihat peti mati, Memangnya ingin berkelahi denganku pada dasarnya Kim Tisya memang seorang lelaki kasar, Bila dia sudah berniat membunuh orang, biar seorang kaisar pun mungkin akan diserangnya juga. Lelaki ceking itu segera berteriak, Bila kau berani maju selangkah lagi, Hati-hati kalau batok kepalamu bakal berpindah tempat, Ayoh cepat hentikan langkahmu dan dengarkan dulu perkataanku, Kim Tisya sama sekali tak menggubris, sambil mengayunkan langkahnya dan melanjutkan perjalanan ke depan, Makin berjalan semakin mendekat. Jarak mereka makin lama semakin dekat, Andai kata Kim Tisya memiliki tenaga dalam, Sekarang ia sudah bisa mulai menyerang. Agaknya lelaki ceking itu mulai gugup dan gelisah, Jeritnya lengking, Hei anak muda, Dengarkan dulu perkataanku, Kim Tisya menghentikan langkahnya pada jarak satu kaki di hadapannya, Lalu menegur, Kalau ingin berbicara ayoh cepat katakan, Anak muda, Lebih baik kita jangan berkelahi kata si lelaki ceking itu sambil tertawa cengar-cengir. HMM, Tidak bisa, Dengan kening berkerut lelaki ceking itu berkata lagi, Kita sama-sama orang yang banyak pengalaman, Kejadian macam apapun pernah dijumpai, Buat apa sih kita berkelahi hanya gara-gara urusan kecil? Tak baik bila dilanjutkan, Lebih baik kita bekerja sama untuk bertarung melawan kawanan tosu bau saja, Coba lihat, Kawanan tosu itu sedang menonton kita dengan wajah gembira, Tanpa terasa Kim Tisya memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Benar seperti apa yang dikatakan lelaki ceking itu, Kawanan tosu tersebut sedang menonton ulah mereka dari sisi arna, Namun wajah mereka tak nampak gembira, Sebaliknya hanya berdiri mematung di situ, Dia mulai sangsi, Dia sadar bila mereka sampai gontok-gontokan sendiri, Miscaya pihak musuh yang gembira, Apalagi kesempatan di kemudian hari toh masih banyak, Kenapa urusan mereka harus diselesaikan dalam keadaan begini? Berpikir sampai di situ, Mimik wajahnya pun berubah agak kendor kembali, Terdengar lelaki ceking itu berkata lagi, Padahal bicara yang sesungguhnya, Tanganku pun sudah gatal sekali setelah kau maki diriku tadi, Namun memikirkan masalah di depan mata, Terpaksa aku harus menyingkirkan dulu masalah perbadi, Kim Tisya segera berkerut kening, Pikirnya, setan ini mulai mengatur gerak mundur, Sebagai pemuda yang berhati bajik, Dia tak ingin menghilangkan nyawa orang demi kepentingan pribadi, Maka katanya kemudian, Baiklah, kali ini aku menuruti saja perkataanmu, Tapi lain kali tak akan segampang ini persoalan bisa diselesaikan, Tampaknya lelaki ceking itu pun telah memadamkan api kegusarannya, Dia berkau kembali, HMMM, Aku pun tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja, Seandainya tidak teringat dengan keselamatan jiwa para jago kau melurus yang sedang terancam, Tak terlukiskan rasa mendongkol Kim Tisya saat ini, Tapi terpaksa ia mesti menahan diri sedapat mungkin, Akhirnya tanpa mengucapkan sepatah katapun, Dia bergerak maju meninggalkan tempat itu, Belum berapa langkah dia berjalan, Tiba-tiba jalan perginya telah dihadang seseorang, Kim Tisya mencoba untuk mengawasi orang itu ternyata dia adalah seorang toso tua bermuka kuning yang kurus kering dan berusia 60 tahunan sekalipun tidak nampak sikap ketuaannya, Namun orang itu berwajah penyakitan hingga wajahnya nampak amat suram dan tua, Tanpa berpikir panjang dia segera mengayunkan tangannya melancarkan sebuah pukulan, Mendadal dalam benaknya terlintas kembali ucapan dari ayahnya dulu, Anak Asia, banyak macam manusia dalam dunia persilatan yang harus diampuni, Terutama sekali orang yang sudah tua, lemah, cacat atau sakit sekalipun mereka telah melakukan kejahatan namun dosa mereka harus diampuni, Kau tak boleh bertindak kelewat keji hingga bisa dianggap orang sebagai manusia yang tak berperih kemanusiaan, Teringat akan hal ini, cepat-cepat dia menarik kembali serangannya sambil berkata, Tosu tua, aku tak ingin membunuhmu cepatlah pergi meloloskan diri, Dengan suara lemah toso tua itu segera menjawab, Anak muda, kau jangan salah melihat, aku adalah tiang lo bagian hukum dari kubilpek, Kuhnkoan aku tak ambil terduli siapakah kau, wajahmu yang berpenyakitan membuat aku tak tega membunuhmu, Tosu tua itu segera tertawa, Sebelum menang kalah ditentukan, kau sudah berani bicara besar, Nyata sekali kau si bocah muda memang orang baik, Mendadak tubuhnya mendesak ke muka selimcah kera, Dalam waktu singkat sepasang telapak tangannya sudah diayunkan ke depan melancarkan dua buah serangan yang amat dasyat, Segulung angin pukulan yang amat dasyat pun segera menggulung ke depan mengancam tubuh Kim Tisya, Dengan perasaan amat terkejut Kim Tisya melompat mundur ke belakang, Begitu lolos dari serangan dia segera berteriak dengan gusar, Maknya, rupanya kasih Tosu tua sedang berpura-pura sakti, Gagal dengan seragannya yang pertama Tosu tua itu mendesak maju lebih ke depan Kembali dua buah serangan yang amat gencar dan dasyat dilontarkan ke depan Deruan angin serangan yang tajam seketika menyelimuti seluruh udara, Bila dibandingkan dengan kawanan Tosu yang mengepung Kim Tisya tadi, Kepandaian orang ini berapa kali lipat lebih dasyat, Begitu kehilangan posisi yang menguntungkan Kim Tisya tak berani bertindak gegabah, Sekali lagi dia melompat mundur ke pelakan sambil berseru dengan penuh kegusaran Jika kau masih saja tak tahu diri, Jangan salahkan bila aku lancarkan serangan balasan Tosu tua itu tertawa dingin HMM, apa salahnya bila kau mencoba sekali lagi belum selesai perkataan itu di ucapkan, Tiba-tiba dia telah melancarkan sebuah sapuan kaki yang gencar Dengan cekatan Kim Tisya menghindarkan diri ke samping, Angin serangan yang tajam dan kuat segera menyambar lewat dari sisi tubuhnya Tosu itu tertawa dingin, Kali ini dia melancarkan sebuah pukulan dasyat dari kejauhan angin pukulan yang dilancarkan Kali ini dilancarkan dengan suatu gerakan yang luar biasa Seketika itu juga Kim Tisya dipaksa tak sempat melancarkan serangan balasan Dan segera terkurung oleh angin pukulan lawan dalam keadaan begini, Pemuda itu segera pikirnya, sungguh tak disangka seorang Tosu berpenyakit tampun memiliki tenaga dalam yang begitu hebat Nampaknya aku harus menghadapinya dengan keras melawan keras Berpikir demikian, ia segera membentak keras Bukannya mundur dia malah mendesak maju ke depan dan menyambut serangan tersebut dengan bahunya Bersamaan waktunya dia pun mengeluarkan ilmu Tai Goan Sinkangnya dan secara beruntun melancarkan serangan balasan Dengan menggunakan jurus suara guntur kilat menyambar, awan menyambar kabut mengulung serta kobaran api dibalik bata Tak terlukiskan rasa kaget Tosu tua yang hadapi datangnya serangan yang begitu dasyat dan ampuhnya tak sempat lari untuk menarik kembali serangannya tadi Tiba-tiba belakang, Kim Tisya segera termakan oleh pukulan yang dasyat itu hingga kuda-kuda Nia gempur dan mundur tiga langkah ke belakang Sebaliknya Tosu tua itu pun terhajar punggungnya sehingga menjerit keras dan mundur sejauh dua langkah Dalam satu gebrakan saja, kedua belah pihak telah saling menyerang secara dekat sehingga berakibat sama-sama terkena pukulan Lengan kiri Kim Tisya menjadi linu, kaku dan tak mau menuruti perintahnya lagi Buru-buru dia mengeluarkan ilmu ciat KHA ini kinya untuk menarik hawa murninya ke pusat dan menembusi nadi di tangan kirinya yang tersumbat Lambat laun perasaan linu tadi bisa dihilangkan kembali sebaliknya si Tosu tadi dengan tenaga dalamnya yang sempurna Meski sudah termakan oleh pukulan dasyat dari Kim Tisya namun dengan cepatnya ia berhasil memulihkan kembali kondisi tubuhnya seperti semula Sebagai seorang yang berpengalaman dengan dia yang mengetahui pula bahwa musuhnya hanya lihai di dalam jurus serangan tapi lemah dalam tenaga dalam Itulah sebabnya dia pun segera menyusun suatu rencana yang jitu untuk menghabisi nyawa pemuda tersebut dengan mengandalkan titik kelemahannya itu Kim Tisya sebagai lelaki yang keras kepala tentu saja merasa tidak puas setelah menderita kerugian dalam satu gebrakan saja Segera gumamnya seorang diri, HMM, bila hari mau tidak unjuk gigi, pasti orang mengira aku sebagai kucing penyakitan Dengan penuh amarah dia mengerling sekejap ke arah Tosu tua itu, kebetulan Tosu tua itu pun sedang mengerling sekejap ke arahnya Begitu 4 metu saling bertemu, tiba-tiba saja Kim Tisya melompat penuh amarah, teriaknya keras-keras, Tosu hidung kebau, ku cincang tubuhmu hingga hancur berkeping Sepasang tangannya segera digetarkan keras, dua gulung tenaga pukul ampun segera meluncur ke muka membabat dada si Tosu tua itu Tosu tua tersebut tertawa dingin, ia mundur selangkah sambil mengebaskan telapak tangannya ke depan Seketika itu juga Kim Tisya merasakan munculnya segulung tenaga dorongan yang sangat kuat menumbuk tubuhnya Membuat ia tak mampu menahan diri, dengan perasaan terkejut bercampur ngeri tubuhnya terdorong mundur ke belakang Agaknya Tosu tua itu sudah yakin kalau tenaga dalam yang dimiliki musuhnya amat cetek Dia segera manfaatkan kelemahan itu untuk menggempurnya berulang kali Dengan tenaga pukulan udara kosongnya yang hebat Seketika itu juga Kim Tisya terdesak hingga sulit untuk maju selangkah pun Menurut perhitungan Tosu tua itu, bila ia menggepura anak muda tersebut secara terus-menerus Maka kendatipun Kim Tisya memiliki ilmu pukulan yang amat dasyat Mustahil dia bisa memergunakannya dan abda akhirnya pasti akan tewas di ujung telapak tangannya Sayang dia tak mengira kalau musuh yang sedang dihadapinya sekarang adalah Kim Tisya Manusia yang termasuhur karena paling susah diladeni Malah dia menyangka pemuda itu cuma bocah kemarin sore yang belum lama terjun ke dunia persilatan Dan bila Kim Tisya menyerang maka dia pun tak bergerak Begitu pemuda tersebut mendesak ke muka Dia segera mendesaknya mundur dengan mengandalkan tenaga pukulannya yang maha dasyat Akibatnya kedua orang itu saling bertatapan sampai lama sekali tanpa sempat melakukan sesuatu Gerakampun secara diam-diam Kim Tisya melirik sekejap sekeliling tempat itu Ia saksikan keempat orang Su Heng Teh itu sedang bertarung sengit melawan balasan orang Tosu Sedang lelaki Ceking itu pun betrok dengan 5-6 orang Tosu Dalam waktu singkat suara pertarungan telah menggetarkan seluruh angkasa Kini tinggal pihaknya saja yang masih menganggur Tanpa terasa dia menganggap peristiwa ini sebagai semacam penghinaan yang tak berujuk Paras mukanya segera berubah hebat Mendadak dari kejauhan sana tampak bayangan manusia berkelebat datang Kim Tisya mencoba menghitung jumlahnya Ternyata mencapai 20-an orang Tanpa terasa lagi dia membusungkan dada dan berseru sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 bagus sekali biar datang berkumpul semua Dengan begitu suasana akan bertambah ramai Baru selesai perkataan itu diucapkan 20-an Tosu Bengis itu sudah melubruk Datang seorang Tosu bermuka codet langsung memberi hormat kepada Tosu tua itu Kemudian bentaknya keras-keras, serbu Serentak 20-an orang Tosu itu meloloskan senjata masing-masing dan menyerang Kim Tisya bersama-sama Kim Tisya tak ambil diam Dengan jurus guntur langit menyebar bunga Dia menghajar roboh seorang Tosu menyusul Kemudian dengan jurus kobaran api menggulung ke langit Dia hajar seorang Tosu yang berada di dekatnya Sementara kakinya menyambar seorang Tosu berwajah seram yang berdiri di sisi kirinya Hanya dalam satu jurus tiga gebrakan dia telah berhasil merobohkan tiga orang musuh Sekaligus keberhasilan ini bukan saja di luar dugaannya sama sekali Bahkan membuat pemuda ini semakin memahami takdik dalam menghadapi musuh Pada saat itulah api berkobar semakin ganas lalu terdengar jeritan ngeri dan seorang wanita Baik, Kim Tisya maupun lelaki ceking itu segera berubah wajahnya Muka mereka mengejang keras seperti menyesali ketidakbecusan sendiri Dengan suara yang memekik telinga Kim Tisya membentak nyaring Bagaikan singa terluka dia menggetarkan tangan kirinya merebut sebilah pedang Lalu di antara kilauan cahaya hijau Jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan beberapa orang Tosu bengis yang berada di barisan terdepan segera terpapas oleh sambutan pedangnya Hingga lengan atau kaki mereka terpapas kutung Percikan darah segar menyembur kemana-mana membuat suasana amat mengerikan hati Sisa Tosu lainnya menjadi ngeri sendiri setelah melihat kelihayan musuhnya Serentak mereka mengundurkan diri de-engan paras jari Berhasil membabat musuhnya, Kim Tisya membuang pedangnya lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang keluar dari kepungan Lalu dengan menggetarkan tangannya dia merobohkan sebatang tiang besi Tiang itu panjangnya satu kaki lebih Meski tiang yang dirobohkan membuat gadis yang terikat jatuh pingsan Namun dengan begitu mereka pun lolos dari jelatan api yang membara Dengan kera yang sama secara beruntun dan merobohkan enam buah tiang besi dan menyelamatkan enam orang Tapi saat itulah kembali dia terkepung oleh sekawanan Tosu Bengis sehingga usaha pertolongannya terpaksa harus dihentikan Dalam keadaan begitu, dia pun berteriak keras Hei si tua, sekarang menjadi jawaban untuk menolong mereka Bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan, diantara kita tak berakalan ada kedamaian lagi Tampaknya lelaki ceking itu pun menyadari gawatnya situasi Dia segera menarik kembali sikap badutnya dan menerjang keluar dari kepungan untuk menolong orang Sementara itu Tosu Heng dari empat bersaudara seperguruan itu telah menderita luka Sambil menjeret tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Kim Tisya yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat terkejut Akibatnya gerak serangannya menjadi melamban seorang Tosu Bengis yang melihat kesempatan baik Segera memanfaatkannya dengan cepat Sebuah sapuan Toya persis bersarang di tubuhnya Ia kesakitan setengah mati dan mundur sempoyongan sejauh satu kaki lebih Dengan sepasang mati merah membara dia segera merangkak bangun dari atas tanah Sambil mengerahkan Tai Goang Sin Keng secara beruntun Dia menghajar roboh empat orang musuhnya Lalu menerjang lepas dari kepungan dan mendekati si Tosu Heng itu Saat ini dia merasa benci sekali dengan orang yang telah mencuri pedang lengwat kiamnya Andai kata dia tidak kehilangan senjata andalannya itu Sudah pasti kepandaian saktinya bisa dikeluarkan sekarang untuk membantai kawanan Tosu Bengis dari Pek Hun Koan Semua kesalahan terletak pada dia Aku sudah menjalin permusuhan sedalam lautan dengannya Dengan penuh rasa geram Kim Tisya membentak keras Bagaikan malaikat yang baru turun dari hayangan secara beruntun Dan merobohkan dua orang Tosu Lalu membimbing Toa Su Heng lolos dari kepungan Kim Tai Hiap Gumam Toa Su Heng kemudian Aku tak bisa memenuhi pengharapanmu Aku tak berkemampuan lagi untuk melanjutkan pertarungan Menang kalah adalah kejadian lumrah dalam suatu pertarungan Lebih baik kau beristirahat saja di sini Cepat-cepat dia merobek baju untuk membalut luka di tubuh Toa Su Heng Kemudian setelah menyembunyikan badannya di balik semak yang lebat Buru-buru dia menerjang kembali ke tengah arna Di tengah jalan ia memungut sebuah Toya lalu menerjang ke tangan arna Tanpa pilih kasih lagi begitu bertemu Tosu Dia segera menyerang dengan sekuat tenaga Biarpun waktu itu bahunya sudah terkena bacokan golok, pedang, sambaran Toya dan cambuk Namun dasar keras kepala, dia tak peduli dengan semua lukanya itu Dengan ganas dan kalap dia hajar semua musuhnya secara kejam dan tak mengenal ampun Sejak terjun ke dunia persilatan, agaknya kawanan Tosu itu belum pernah menjumpai seorang lelaki kalap seperti ini Diam-diam mereka jadi kedar sendiri hingga tanpa banyak bicara lagi Serentak orang-orang itu melompat ke samping untuk meloloskan diri Dengan begitu ketiga orang Su Heng T itu pun mendapat kesempatan untuk mengatur pernafasan Tak selang berapa saat kemudian kekuatan mereka telah pulih kembali Dengan semangat baru serentak mereka bertiga terjun kembali ke arna Pertarungan Kim Ti Siapun secara diam-diam mengerahkan ilmu tangguh Tanpa akhir dari ciat KHA ini kinya untuk mengatur pernafasan Dengan begitu meski dia harus bertarung sekian lama tanpa beristirahat Namun kekuatan tubuhnya tak nampak menjadi lemah Justru disinilah letak rasa takut dari para Tosu itu Hingga tanpa terasa perhatian semua orang pun beralih pada pemuda ini Biarpun lelaki ceking itu memiliki kepandayan silat yang tangguh Namun orang itu tidak memiliki daya tahan yang begini Hebatnya itulah sebabnya setiap kali para Tosu itu bersuah dengan Kim Ti Siya Tanpa syarat mereka menghindarkan diri ke samping Dan berusaha menjauhkan diri dari bentrokan secara langsung dengannya Tentu saja hal ini membuat pemuda Kim mendapat banyak keuntungan Secara beruntun lelaki ceking itu sudah merobohkan 12 buah tiang besi Kini tinggal 6, 7 buah tiang yang belum sempat direbohkan ketika Kawanan Tosu Bengis itu menyerang kembali ke arahnya secara ganas Berbicara sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki kawanan Tosu itu tidak terlalu tinggi Tapi mengandalkan jumlah yang banyak itulah membuat orang yang menjadi muak dan jengkel Dalam keadaan kritis, Kim Ti Siya tak sempat lagi membantu tiga bersaudara itu untuk bertarung Cepat-cepat dia memburu ke samping lelaki ceking tadi sambil teriaknya keras-keras Hei si tua, lanjutkan usahamu untuk menolong orang Serahkan saja Tosu-tosu bangsat ini kepadaku Sambil menyeka peluh lelaki ceking itu menyahut sambil membuat muka setan Tentu saja kau harus menjadi setan pengganti matiku Sebab nyawaku memang lebih berharga daripada nyawamu Kim Ti Siya segan bersilat lidah dengannya hanya di dalam hati kecilnya Dia berpikir, tunggu saja sampai semua musuh sudah selesai diringkus Biar kau punya selembar lidah yang tajam, tak akan bisa banyak membantumu nanti Meski tak sampai diutarakan keluar Namun dalam hati kecilnya ia sudah bertekad hendak memberi pelajaran yang setimpal kepada orang itu Sambil melintangkan toyanya di depan dada Ia berseru kepada kawanan Tosu yang lari mendekatinya itu Di gunung ada sarang, di laut ada kedung, di bukit ada pentolan, di yalut ada raja Tapi akulah yang menjadi raja di sini sekarang Bila kalian berani bertindak secara sembarangan Jangan salahkan bila toyaku akan menghancurkan batok kepala kalian Kawanan Tosu itu menjadi tertegun Malah berapa orang di antara mereka yang berangasan sudah siap melancarkan serangan Mendadak Kim Tisya membentak lagi dengan mata melotot besar Sejak kecil aku sudah ikut Chiang Sian Seng merantau di seantaro jagad tanpa menjumpai tandingan HMMM, kalian berapa cecung wukon terhitung manusia macam apa Berani betul mencabut kumis harimau Dengan gayanya yang keren dan serunya sebagai murid Chiang Sian Seng Kontan saja kawanan Tosu itu menjadi termangu dan tak berani berkutik secara sembarangan Melihat musuhnya terkelabuh Kim Tisya segera manfaatkan kesempatan itu untuk membual lagi Terus terang saja aku bilang, sejak berusia 10 tahun aku sudah mulai mengembara di dalam dunia persilatan Algi pula aku punya kegemaran membunuh Apa saja yang tak berkenan di hati segera akan kubantu sampai habis Hingga berusia 15 tahun, aku membunuh orang seperti menginjak mati semut Jumlahnya sudah tak terhitung lagi dengan jari tangan Maka bila kalian ingin merasakan gaya membantai ku Silahkan saja maju untuk mencoba tanggung ku beri kepuasan untuk kalian Ketika dilihatnya semua orang dibuat tertegun Diam-diam ia tertawa puas dan melirik sekejap ke samping Ia menjumpai si lelaki ceking itu sudah berhasil merobohkan sisa ketujuh tiang besi itu Malah sekarang sedang memotong tali pengikat tubuh gadis-gadis tersebut Melihat usahanya telah berhasil, maka dia pun berkata lebih jauh sambil tertawa dingin Tapi berbicara lebih lanjut, dengan kegemaranku untuk membunuh Lama-kelamaan sifatku ini menjadi mendarah daging Sehingga walaupun kalian tak berani mencoba sekarang Aku tetap akan mencari kalian untuk melancarkan serangan Dan tiba-tiba sambil membentak keras dia memutar toyanya sambil melancarkan serangan dasyat Kedepan waktu itu kawanan Tosu tersebut sedang mendengarkan kisah tersebut dengan serius dan asyik Diam-diam perasaan bergidik telah muncul dalam hati kecil mereka Maka begitu melihat anak muda itu mulai menyerang dengan kalap serintak Mereka kabur kalang kabut untuk menyelamatkan diri Dua-tiga orang Tosu yang tak percaya dengan obrolannya itu Berniat melakukan perlawanan Tapi akhirnya mereka pun kena direbohkan oleh pukulan Toya yang keras Entah sejak kapan ternyata Tosu berwajah penyakitan itu sudah muncul pula di situ Tanpa menimbulkan sedikit suara pun Dia segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat Desingan angin tajam yang menyambar dari belakang membuat Kim Tisya berpaling secara tiba-tiba Begitu mengetahui siapa penyerangnya Hawa amarah segera berkobar dalam benaknya sambil membentak keras Dia segera mengayunkan pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya serangan tersebut Blahaa amm 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 Tenaga pukulan yang dilancarkan Tosu tua berwajah penyakitan itu benar-benar sangat dasyat Akibat dari bentrokan kekerasan itu Tubuh Kim Tisya mundur ke belakang dengan sempoyongan mendadak Terdengar si lelaki ceking itu memperingatkan kepandaian silap yang dimiliki Tosu Bengis ini Termasuk jagoan top dari Kulilpek, Kuhn Koan Lebih baik jangan kau hadapi serangannya dengan keras Cepat hadapi saja dengan ilmu meringankan tubuh Tosu bau ini tidak pernah belajar ilmu meringankan tubuh Itulah titik kelemahannya yang terbesar Begitu perkataan tersebut diutarakan keluar Paras muka Tosu tua itu segera berubah hebat Dengan gemas dia melotot sekejap ke arahnya Kim Tisya pun mengernyikan alis matanya yang tebal Pikirnya, sialan, aku pun belum pernah mempelajari ilmu meringankan tubuh Dari mana aku bisa menghadapinya dengan care Tersebut dia tak menyangka musuh yang dihadapinya sekarang mempunyai kelemahan seperti dirinya Ini berarti kedua belah pihak sama-sama tak dapat meraih kemenangan dengan mengandalkan kelincahan tubuh Tapi untuk menakut-nakuti musuhnya itu Dia senegaja menyahut Baik, aku segera akan menghadapinya dengan ilmu meringankan tubuh Tapi pertarungan sudah berlangsung setian lama Ternyata belum nampak juga pemuda itu mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya Tapi akibatnya cukup mempengaruhi kehebatan Tosu tua tersebut Karena takut pemuda itu benar-benar menghadapinya dengan ilmu meringankan tubuh Tosu tua itu menjadi was-was sehingga tenaga serangannya tak pernah bisa mencapai 10 bagian Itulah sebabnya ketika secara beruntun Kim Tisha mengajaknya beradu tenaga sampai 6 kali Posisi anak muda tersebut tetap tenang tanpa kelihatan terdesak Agaknya lelaki ceking itu menjadi amat merah Karena pemuda itu tak mau menuruti nasihatnya Mendadak ia mengumpat keras Tolol, ilmu pukulanmu masih ketinggalan jauh dibandingkan dirinya Kenapa kau tidak segera menghadapinya dengan ilmu meringankan tubuh Waktu itu Kim Tisha sedang mendongkol karena tak punya kesempatan untuk mengundurkan diri dari pertarungan Mendengar dirinya dimaki sebagai orang Tolol Kontan saja dia naik darah Segera teriaknya Yeaa, betul, aku memang tak becus Aku memang Tolol Kalau kau memang lebih hebat Mengapa buka kau yang turun tangan untuk menghadapinya lelaki ceking itu Segera tertawa katanya Baik Baik anggap saja memang salah berbicara Kalau toh kau ingin bertarung menurut caramu sendiri Silahkan aku tak akan mencampuri urusanmu lagi Setelah itu gumamnya seorang diri HMMM Sudah tak becus dalam ilmu meringankan tubuh Sekarang ingin menyeret aku terlibat dalam pertarungan HMMM, silahkan kau rasakan sendiri pahit getirnya pertarungan itu Kim Tisha menganggap perkataannya tadi kelewat lemah Maka dengan cepat tambahnya lagi Selama hidup aku paling tak percaya dengan segala tahayul Biarpun aku tahu lima pukulanku lemah Aku tetap akan bertarung lebih jauh Mau apa kamu? Untuk menunjukkan kebolehannya di depan lelaki ceking itu Secara beruntun ia lancarkan serangan dengan menggunakan jurus kobarkan api di balik batu Dan guntur menggelegat kilat menyambar dari ilmu Tai Goan Sinkang untuk menyerang musuhnya Tentu saja Toso tua itu tidak memberi kesempatan bagi lawannya untuk bergerak maju Dengan sebuah pukulan yang mahadasyat dia bendung datangnya ancaman itu Pucat dia selembar wajah Kim Tisha tubuhnya nampak sempoyongan Tapi akhirnya sambil menggigip bibir ia melancarkan terjangan kembali ke muka Sambil mendengus dingin Toso tua itu melepaskan sebuah pukulan lagi ke depan Kini paras muka Kim Tisha berubah makin memucat Langkah kakinya mulai kacau tak karuan Tapi kekerasan hatinya membuat dia tetap bertahan dan mendesak maju lagi ke muka Lambat laun selisih jarak antara kedua orang itu semakin mendekat Hal ini membuat Toso tua tersebut mulai nampak gugup Sambil menghimpun segenap tenaga dalamnya dia melepaskan dua buah pukulan dasyat Tapi pada saat yang bersamaan pula Kim Tisha telah melepaskan dua serangan yang tak kalah dasyatnya Dalam waktu singkat seluruh angkasa nampak diliputi bayangan tangan yang berlapis-lapis Kim Tisha yang berkemampuan biasa, tiba-tiba saja berubah menjadi perkasa negan kekuatan Sepuluh kali lipat lebih hebat daripada keadaan semula Di balik serangannya terdengar dasingan angin tajam dan suara guntur yang amat memekikan telinga sedemikian Sampai lelaki ceking yang menonton dari sisi arena pun merasa bergidik Toso tua itu paling takut bila musuhnya menyerang dengan segenap kekuatan Maka begitu melihat pemuda itu melepaskan sergapan ke arahnya dengan mempertaruhkan selembar jiwanya berubah hebat paras mukanya Dalam keadaan begini, dia tak mempunyai jalan lain kecuali menghadapi datangnya ancaman dengan adu jiwa Dalam waktu singkat kedua orang itu sama-sama berteriak keras dan roboh terjungkal ke belakang Toso tua itu segera memuntahkan darah segar Setelah tertawa parau berapa saat, matanya melotot dan tubuhnya melejit Dia tewas seketika itu juga sebaliknya kulit muka Kim Tisya pun kelihatan berkejang keras Tapi hanya sebentar, tiba-tiba saja melompat bangun lagi dan seraya sambil menuding ke arah lelaki ceking itu Hei, kau jangan pergi dulu, aku hendak berbicara denganmu Lelaki ceking itu mengira Kim Tisya tak bisa hidup lebih lanjut Selalu timbul perasaan menyesal yang mendendam Dia mengangguk dengan wajah serius, pikirnya, bocah muda yang patut dikasihani Mungkin dia hendak titip pesan terakhir kepadaku Baru selesai dia berpikir, Kim Tisya telah berseru Hei si tua, coba kau lihat, ilmu pukulanku lebih hebat atau ilmu meringankan tubuh lebih dahsyat? Hei bocah muda, kau tidak menderita apa-apa Tanya si lelaki ceking itu keheranan, matanya terbelalak lebar-lebar Aku sedang bertanya kepadamu, sudahkah kau dengar teriak Kim Tisya lagi? Dengan cepat sikap cengar-cengir muncul kembali di wajah lelaki ceking itu Sahutnya, anak muda, ilmu pukulanmu memang sangat indah Cuma aku merasa sedikit agak kampungan Bagaimana kemampuannya Kim Tisya tertegun? Lelaki ceking itu segera tertawa Kampungan adalah tingkal laku orang yang hidup di dusun, jauh dari keramaian kota Orang kampung yang urakan dan berkelahi semau hatinya sendiri Tidak pakai aturan, tidak menuruti peraturan permainan yang berlaku Kurang ajar, kau berani mencemoh diriku Tiba-tiba saja Kim Tisya jadi naik dah sambil berseru Ia segera melakukan cengkeraman ke muka Tapi lelaki ceking itu amat cekatan Dengan suatu gerakan yang indah dan lincah Dia meloloskan diri dari cengkeraman itu Kemudian sambil menunjukkan muka setan katanya Hei anak muda, kau bukan kampungan dalam kerberkelahi saja Sepak terjamu, kerberbicaramu Semuanya masih kampungan, kau masih mirip orang gunung HMMM, apa gunanya ilmu meringankan tubuh selain untuk berkentut seru Kim Tisya Kemudian kita berkelahikan bertujuan merobohkan musuh Sekalipun tak mempergunakan ilmu meringankan tubuh Buktinya musuh dapatku robohkan Bagaimana mungkin kau menuduhku berkelahi secara kampungan Tanda tanya Kau cuma pandai mengotot, coba berganti orang lain Pasti ku tabok sampai mampus Dengki lelaki ceking itu sekalipun di luarnya dia berkata begitu Secara diam-diam dia harus mengagumi atas kelihayan dan ketangguhan daya tahan tubuh pemuda ini Kim Tisya ingin berbicara lagi Namun waktu itu lelaki ceking tersebut sudah bertarung sengit melawan seorang tosu bermuka merah Sepuluh gebrakan kemudian senyuman yang menghiasi wajah lelaki itu pun sudah hilang lenyap tidak berbekas Hal ini menunjukkan kalau ia telah menjumpai musuh yang cukup tangguh Kim Tisya segera mengalihkan perhatiannya ke arah lain Dia saksikan tiga saudara seperguruan itu pun sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru Tampak cahaya golok bayangan pedang dan suara bentakan keras menyelimuti seluruh harna Pertarungan berjalan dengan amat serunya Tujuh, delapan sosok mayat tosu telah tergeletak di sepanjang jalan Agaknya itulah hasil pembantaian dari tiga bersaudara seperguruan tersebut Sisa dari sekawanan tosu lainnya sudah lenyap entah kemana Tampaknya mereka sadar kalau bukan tandingan dan kini sudah kabur menyelamatkan diri Tiba-tiba muncul suatu kecurigaan dalam hati kecil Kim Tisya Pikirnya dengan cepat, tampaknya kawanan tosu ini hanya berkumpul sebagai komplotan saja Mereka tak mendapat pendidikan yang baik, tidak kelihatan juga siapa pemimpinnya Mungkinkah mereka hanya merupakan gabungan dari pelbagai kelompok tosu jahat yang bersama-sama melakukan kejahatan Semula dia berniat membekuk pemimpinnya lebih dulu sebelum membasmi anak buahnya Tetapi sekarang seng pemimpin sudah tak nampak muncul di situ Otomatis rencananya pun mengalami kegagalan Nama busuk teghun kean yang sudah termasuhur sampai di mana-mana Apakah anak buahnya hanya berupa kelompok berandal yang tak berverguna begitu Dimanakah keansu atau pemimpin kubilnya? Bukankah dia seharusnya merupakan pemimpin dari mereka semua? Serangkaian pertanyaan itu berkecamuk dalam benak pemuda kita Namun jawabannya tak berhasil ditemukan Yang mirip sebagai seorang koancu hanya tosu tua berwajah penyakitan atau si tosu bermuka merah ini Namun bila dilihat lebih jauh mereka pun tidak mirip Sebab pertarungan sengit antara tosu bermuka merah melawan lelaki ceking itu sama sekali tak digubris atau diperhatikan oleh kawanan tosu lainnya Bahkan kematian si tosu tua berwajah penyakitan tadi pun seolah-olah tak ada hubungannya dengan mereka Bagi kawanan tosu itu, seakan-akan kecuali mengurusi diri sendiri, tiada persoalan lain yang menarik perhatiannya lagi Kejadian seperti ini benar-benar sangat aneh Tanpa terasa dia pun mulai berpikir Tek, Hun Kuan tak lebih cuma begini saja dengan kemampuan sekawanan manusia gentong nasi Apapula yang mesti ditakuti kalau begitu berita yang tersiar di tempat luaran selama ini hanya berita kosong belaka Berpikir sampai di situ tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia segera lari ke depan mencengkeram tubuh seorang tosu dari belakang membantingnya ke atas tanah Dan ditatap dengan pandangan dingin pelan-pelan tosu itu merangkak bangun dari atas tanah wajahnya kelihatan amat bengis Cambuk panjang yang berada di tangannya segera dilecutkan berulang kali hingga menimbulkan suara keras Kim Tisya menjadi gusar sekali dengan cepat dia maju ke depan sambil mengetarkan tangannya sekali sambaran ujung ruyung musuh telah berhasil dicengkeramannya Lalu dalam sekali sentakannya yang berkekuatan ruyung panjang tadi sudah berpindah tangan Menyusul kemudian tinjunya diayunkan berulang kali ke depan menghujani tosu tersebut dengan pukulan yang bertubi-tubi Tak ampun lagi orang itu menjerit-jerit seperti babi mau disembelih Sekali tendangan Kim Tisya menghajar orang itu sampai bergelinding di atas tanah Bentaknya kemudian telur busuk siapa pemimpin kalian ketika tosu itu tetap membungkam Dengan gusar Kim Tisya menghujani pukulan lagi ke atas tubuhnya Dalam waktu singkat wajah orang itu memar berdarah Kepalanya pusing tujuh keliling dan pandangan matanya berkunang-kunang Dalam keadaan seperti ini dia tak mampu untuk berdiam diri lebih lanjut Akhirnya dengan suara yang lirih karena harus menahan rasa sakit yang luar biasa Dia menjawab, kok anju kami telah lenyap kenapa aku tidak tahu Kim Tisya Tahu kalau tidak diberi pelajaran tak mungkin tosu itu berbicara terus terang Maka dia menghajar kembali tawanannya habis-habisan hingga tosu itu tak tahan dan berteriak Minta ampun, dalam keadaan begini terpaksa, orang itu pun menceritakan keadaan yang sebenarnya Ternyata Pek Hun Koan adalah sebuah kuil yang banyak dikunjungi jemaah Pemimpin mereka bernama Sin Hang To Jin, berusia 60 tahunan dan berwajah keren Sin Hang To Jin mempunyai dua orang adik seperguruan yang sama-sama memiliki ilmu silat amat tinggi Sejak jemu melakukan pengembaraan dalam dunia persilatan, mereka bertiga pun mendirikan kuil Pek Hun Koan Untuk hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan Lambat laun kuil Pek Hun Koan banyak menarik minat jemaah untuk berdoa di situ Hingga mereka sampai kewalahan melayani begitu banyak umat yang datang Dalam keadaan begini Sin Hang To Jin segera mengumpulkan anak buah dari segala penjuru dunia Tentu saja di antara mereka terdapat Tosu yang baik tapi lebih banyak kaum Tosu yang berwatak jelek dan jahat Mula-mula Sin Hang To Jin menaklukan mereka dengan ilmu silat Kemudian baru memimpin mereka menuju ke jalan kebenaran Tentu saja kawanan Tosu jahat itu harus menerima kenyataan Dalam keadaan begitu, padahal secara diam-diam mereka selalu berusaha mencari kesempatan untuk mencelakai Sin Hang To Jin Beberapa kali usaha tersebut selalu berhasil ditanggulangi Sin Hang To Jin dengan mengandalkan ilmu silatnya yang hebat Tapi dengan kejadian tersebut tertanamlah bibit kurang baik dalam kuil tadi suatu malam pada tiga tahun berselang Di saat Sin Hang To Jin bersama kedua orang adik seperguruannya bersembah yang malam Tiba-tiba mereka dengar ada jago perselatan yang masuk ke kuil mereka secara diam-diam serentak Mereka pun berhenti bersembah yang sambil menunggu kedatangan orang itu Ia tahu semasa mudanya dulu banyak permusuhan yang telah dibuatnya Sehingga tak sedikit orang yang membenci serta berusaha membalas dendam kepadanya Karena itu sambil menghela nafas dia menunggu kedatangan orang itu Ternyata si pendatang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna Dengan gerakan yang sangat ringan tanpa menimbulkan sedikit suara pun orang itu melayang datang dengan cepatnya Ternyata orang itu berbaju hitam, bertangan kosong dan tidak membawa senjata Hal tersebut membuat Sin Hang To Jin agak lega Tapi bila teringat kelihayan ilmu meringankan tubuhnya, dia pun agak khawatir Hingga waktu itu ternyata kedua orang adik seperguruannya masih belum tahu kalau ada musuh telah memasuki kuil mereka Dengan langkah yang amat ringan manusia berbaju hitam itu berjalan mendekati ke arahnya Langkahnya amat santai seakan-akan tak ada yang ditakuti olehnya Sin Hang To Jin tahu kalau pendatang itu tidak bermaksud baik Diam-diam ia segera menghimpun tenaga untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tak diinginkan Di luar dugaan ternyata pendatang itu tidak melancarkan serangan apa-apa Ia hanya berhenti pada jarak tiga kaki dihadapannya dan mengulumkan senyuman yang cerah Melihat jelas paras muka orang itu, Sin Hang To Jin segera merasakan hatinya berdebar keras Ternyata pendatang itu merupakan seorang gadis cantik bak bidadari dari hayangan Diam-diam Sin Hang To Jin mencucurkan keringat dingin Meskipun dia memiliki iman yang kuat dan tak pernah terpengaruh oleh gejolak perasaan ataupun nafsu Tapi kecantikan gadis itu terutama di saat sedang tertawa Membuat hatinya terasa goncang dan muncul pelbagai ingatan yang aneh Saat itulah kedua orang adik seperguruannya mengetahui juga akan kehadiran gadis cantik ini Tapi dengan cepat mereka pun termangu-mangu seperti kehilangan semangat Berapa saat kemudian, Sin Hang To Jin dapat mengendalikan gejolak perasaannya Ia segera menegur dengan suara dalam Ada urusan apa Li Si Chu mendatangi kuil kami di tengah malam buta begini Gadis cantik itu hanya tertawa manis tanpa mengucapkan sepatah kata punjua Tak tahan Sin Hang To Jin bertanya lagi, apakah Li Si Chu datang kemari untuk menuntut balas Kali ini gadis itu cuma mengering genit lalu menggelengkan kepalanya Kalau begitu Li Si Chu hendak memasang hiu tanya Sin Hang To Jin keheranan Wajahnya nampak agak tertegun sekali lagi Gadis cantik itu menggelengkan kepalanya berulang kali Dia tetap tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun Jangan-jangan Li Bisu Sin Hang To Jin yang melihat kejadian itu segera berpikir Diam-diam ia merasa sayang begitu cantik wajahnya mengapa memiliki cacat badan ia mengenaskan Tapi tiba-tiba saja dia sadar kalau pikirannya sudah melayang terlalu jauh Dalam kagetnya cepat-cepat dia memejamkan matanya rapat-rapat Sementara itu kedua orang adik seperguruannya telah terpikat sama sekali oleh kecantikan gadis itu Mereka menatap wajah nona tadi tanpa berkedip rasa kagum dan terpesona menyelimuti wajah kedua orang itu Seakan-akan mereka terbayang kembali masa remajanya dulu Menanti Sin Hang To Jin melotot tajam ke arah mereka Dengan wajah merah padam kedua orang itu baru menundukkan kepalanya rendah-rendah Tapi tak lama kemudian mereka mendungakan kepalanya lagi sambil mengawasi gadis itu tanpa berkedip jelas Sudah kecantikan wajah gadis itu telah menggerakkan pikiran mereka berdua Menyaksikan hal ini Diam-diam Sin Hang To Jin menghela nafas panjang Segera tegurnya lagi Li Si Chu, apabila kau tak ada urusan lain silahkan pergi dari sini Jangan kau ganggu ketenangan kami untuk bersemedi Gadis cantik itu tertawa ringan Tiba-tiba ujarnya Apakah kau merasa terganggu oleh kehadiranku Ternyata gadis cantik itu bukan cuma bisa berbicara Bahkan mempunyai suara yang amat merdu bagaikan kecauan burung nuri Dalam tertegunnya Sin Hang To Jin segera berkata lagi Li Si Chu, sesungguhnya apa maksud kedatanganmu di tengah malam buta begini? Bila tiada persoalan lain tolong pergilah dari sini dengan cepat Jangan membuat nama baik Pek Hun Kuan Ternoda Toso Tua, aku sedang bertanya kepadamu Apakah kau merasa terganggu oleh kehadiranku gadis cantik itu bertanya lagi? Ya, Pinton mengakui akan hal ini Padahal sejak pertama kali bertemu dengannya Iman tersebut sudah merasa terganggu pikirannya Gadis cantik itu segera tertawa merdu sambil menutupi wajahnya dengan manja Dia berseru Toso Tua K sedang berbohong sambil berkata dia berjalan maju dua langkah ke depan Sewaktu berjalan pinggulnya kelihatan bergoncang amat keras sekali Hingga menimbulkan kesan yang mendalam bagi siapapun yang melihatnya Sin Hang To Jin segera merasakan hatinya terpikat Hampir saja dia mengira ada bida dari yang baru turun dari hayangan Dengan gerakan yang genit gadis cantik itu melepaskan tali pengikat rambutnya Serta membiarkan rambutnya yang panjang terurai ke bawah Gerak-geriknya amat lembut dan santai Seakan-akan sedang duduk di depan cermin saja Sin Hang To Jin menjadi amat gelalisah Buru-buru dia berseru lagi Li Si Chu, tempat ini merupakan kuil bukan kamar tempat merias muka Harapkah segera pergi dari sini Jangan membuat nama baik Kau tak perlu begitu gelisah Seru si nona cantik itu sambil tertawa genit Aku toh bukan hari mau galak Habis berkata dia berlagak membereskan bajunya yang kusut Bahkan seperti sengaja tak sengaja dia menyinsing gaun panjangnya Serta membelai pahanya yang putih, halus dan menyolok matu itu Oh oh oh, dua hari dua malam aku harus menempuh perjalanan tanpa berhenti Rasanya benar-benar melelahkan kembali Gumamnya Sin Hang To Jin segera berpaling memperhatikan kedua orang sutenya Ternyata mereka sudah dibuat terperana sampai lupa keadaan melihat kejadian tersebut Dia segera menghembuskan napas panjang lalu dengan perasaan apa boleh buat menyikir dari situ Tosu tua, bantulah aku sebentar tiba-tiba gadis cantik itu menggapai kearahnya dengan lembut Ketika Sin Hang To Jin berpaling Ia melihat gadis itu sedang membungkukan badan sambil melepaskan sepatunya Tapi begitu kakinya menginjak tanah dia nampak sempoyongan seakan-akan hendak roboh terjungkal ke arah tanah Sin Hang To Jin yang sudah terbiasa menolong orang Tanpa sadar segera maju mendekat dan membimbing tubuhnya Gadis cantik itu melepaskan sepasang sepatunya lebih dulu Kemudian baru mengerling genit ke arah Tosu tua tadi sambil katanya Oh 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 oh, begini baru nyaman rasanya Terima kasih banyak Tosu tua atas bantuan bu Itu mah belum terhitung seberapa Mendadak dia mengenduskan bau harum semerbak yang amat memabukan hati Dengan wajah tertegun Sin Hang To Jin segera mengerling sekejap ke arah gadis itu sambil tertawa merdu gadis tersebut berseru Tosu tua kau baik sekali Sin Hang To Jin amat terkejut Ia merasa perbuatannya sudah kelewat batas Dengan wajah tersipu karena malu cepat-cepat dia membalikan badan siap pergi meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba terdengar gadis cantik itu berteriak keras dengan nada amat terkejut Aduh, binatang apakah ini, Tosu tua, cepat kemari Sin Hang To Jin segera berkerut kening Pikirnya, HMMM, tampaknya kau memang sengaja hendak menyusahkan aku Walaupun begitu dia toh membalikan badan dan berjalan mendekati gadis tersebut Ternyata binatang yang ditunjuk gadis itu tak lebih cuma dua, tiga ekor semut besar Tapi agaknya binatang itu cukup membuat si Nona ketakutan sampai gemetar keras Sin Hang To Jin segera berpikir lagi Apa yang aneh dengan semut-semut besar itu? HMMM, hanya semut pun sudah menjerit ketakutan Apalagi melihat tular Dengan perasaan tak senang hati dia segera membungkukan badan mengusir pergi semut-semut besar Kemudian baru ujarnya, Li Si Chu Sekarang kau boleh pergi dari sini Tadi gadis cantik itu nampak agak tertegun Lalu serunya, Toso Tua, apakah kau sedang mengusirku dari sini? Malam ini aku tak bisa melanjutkan perjalanan lagi Kau suruh aku pergi kemana Oh Toso Tua, berbuatlah kebaikan dengan menampungku di sini Aku hanya seorang gadis yang hidup sebatang kera Aku paling takut menjumpai orang jahat yang berpikiran tak senonoh Toso Tua, bagaimanapun juga kau harus menyediakan sebuah kamar untukku malam ini Tiga li dari kudil ini terdapat beberapa orang penduduk Silahkan Li Si Chu pergi mencari pemondokan di situ Ketahuilah kudil pek, kun kan tak bisa menampung tamu wanita Dengan kening berkerut gadis cantik itu segera berseru Aku sudah tak kuat melanjutkan perjalanan lagi Toso Tua hatimu amat dingin dan tidak berperasaan Sin Hang To Jin berpaling ketika sepasang matanya saling beradu dengan sepasang metusinona yang jeli Tiba-tiba dia berseru dengan suara keras Li Si Chu, kau adalah seorang pendekar wanita yang berilmu silat amat tinggi Kenapa mesti mengucapkan kata-kata bohong jarak tiga li hanya ditempuh dalam sekejap Bila kau tidak segera meninggalkan kudil ini Berarti kau memang sengaja hendak mencari keributan denganku Mendadak gadis cantik itu tertawa merdu Suara tertawanya amat menarik hati selang Sesaat kemudian ia baru berkata Toso Tua, kau memang amat pintar Gara-gara kau seorang nona harus mencari keterangan sampai satu siangan lebih Coba bayangkan sendiri apakah susah payahku selama ini Tak pantas memperoleh suatu imbalan Aku tidak mengerti dengan maksud perkataanmu itu Aku menyelidiki tentang dirimu karena aku memang mempunyai tujuan tertentu Sin Hang To Jin adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu silat sangat tinggi Bagaimana mungkin aku bisa melepaskan dirimu dengan begitu saja Sin Hang To Jin segera merasakan hatinya bergetar keras Tegurnya dengan suara dalam Li Si Chu, apa yang hendak kau perbuat terhadap pintu Silahkan diutarakan saja secara terus terang Sambil mengerling genit ke arah Tosu itu Sin Ona tertawa terkekeh-kekeh Katanya, Sin Hang To Tiang Aku ingin bertanya kepadamu Sukakah kau kepadaku? Pertanyaan yang diajukan gadis cantik ini Kontan saja membuat perasaan Sin Hang To Jin berdebar keras Tapi dengan cepat dia mencoba memperingatkan diri sendiri Wahai Sin Hang To Tiang, kau adalah seorang imam yang sedang mendapat kegodaan Berhati-hatilah dalam mengendalikan napsu sendiri Dengan wajah berubah hebat Tosu itu segera berseru Li Si Chu, Pinto adalah seorang pendekta buat apa kau mempermainkan aku dengan pertanyaan semacam itu Bila mana kau membutuhkan pasangan yang serasi Carilah di tempat lain Masih banyak lelaki di dunia ini yang membutuhkan dirimu Kenapa kau keluar dari Pek Hun Koan sekarang juga? Tempat ini adalah tempat beribadah Jangan kau nodai dengan ulahmu tersebut Tosu tua, kau benar-benar berhati sekeji itu Seru Sin Ona cantik itu penuh kemanjaan Omong kosong, sebagai seorang pendekta kecantikan wajah seseorang hanya kotoran yang najis bagiku Inilah saat bagiku untuk menguji ketangguhan imanku Baiklah, kalau toh berpikiran begitu nonapun tak takkan menyudahi persoalan sampai di sini saja Berubah hebat paras muka Sin Hang To Jin segera tegurnya dengan penuh kegusaran Li Si Chu Apakah kau hendak mendesakku terus-menerus buat apa kau mesti gelisah Gadis cantik itu tertawa cekikikan terus terang saja Aku bilang, banyak orang yang tertarik kepadaku namun tak seorang pun yang penuju di hatiku Sekarang aku telah tertarik kepadamu Sin Hang To Jin Kau berbeda dengan orang lain? Karena itulah nona hanya menyukai kau seorang Li Si Chu Berhati-hatilah kalau berbicara Sin Hang To Jin segera membentak keras Ketahuilah, pincel bukan seorang lelaki yang gemar akan kecantikan wajah perempuan Gadis cantik itu sama sekali tidak marah Bahkan dengan senyuman di kulung selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati tosu tersebut Bau harum yang semerbak pun berhembus keluar menyelimuti seluruh ruangan Sin Hang To Jin amat terkejut Cepat-cepat dia mundur tiga langkah ke belakang, lalu serunya lantang Li Si Chu, bila kau tidak segera menghentikan langkahmu Jangan salahkan bila pincel akan berlaku kasar Gadis cantik itu sama sekali tidak menghentikan langkahnya Bahkan selangkah demi selangkah berjalan terus mendekatinya Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa Sin Hang To Jin mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan Maksudnya hendak menghalangi si Nona mendesak maju lebih ke depan Siapa tahu sambil tertawa gadis cantik itu melanjutkan langkahnya menembusi angin pukulan tersebut Sin Hang To Jin menjadi amat terkesiap Ia tak berani beraya lagi dengan menghimpun tenaga dalamnya sebesar delapan bagian Ia lepaskan sebuah pukulan ke depan Selisih jarak kedua belah pihak cuma satu kaki Tak ampun lagi serangan tersebut bersarang telah ditubuh lawan Tiba-tiba saja gadis cantik itu menjerit kesakitan Kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke belakang Sin Hang To Jin adalah seorang yang jujur, saleh dan berjiwa besar Selama hidup dia tak pernah membunuh orang baik Maka sewaktu melihat gadis cantik itu terluka oleh serangannya Buru-buru dia maju ke muka dan membimbingnya bangun Para semua gadis cantik itu pucat tia seperti mayat Di bawah cahaya lilin, tampak jelas nona darah yang membasai ujung bibirnya Jelas isi perutnya sudah terluka oleh tenaga pukulannya Tadi Sin Hang To Jin amat menyesal, pikirnya Biarpun dia telah mengganggu ketenanganku Namun perbuatannya belum terhitung suatu kesalahan besar Masa aku harus melukainya hingga membuat dia menderita Cepat-cepat dia membimbing tubuh gadis tersebut sambil tertawa Apakah Li Sichu merasa agak baikan isi perut yang terluka oleh tenaga pukulan Merupakan luka yang berbahaya bagi umat persilatan Di bawah sinar yang redup, kelihatan gadis itu amat lemah Keadaannya mukanya pucat dan napasnya kelihatan Senin Kemis Biarpun jiwanya terancam bahaya, gadis cantik itu tidak menunjukkan perasaan menyesal Malahan air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya yang putih dan halus Bisiknya tiba-tiba, cepat katakan Sukakah kau kepadaku?